Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi bersama aku Murti Tentunya di channel Rekil Murti Kali ini aku mau bagiin resep ke kalian Gimana cara membuat ayam tepung saus tiram Cara masaknya memang menurutku Memakan waktu yang lumayan lama ya Tapi hasilnya itu loh Bener-bener enak banget Buat kalian yang pemula bisa banget pakai resep ini Dijamin anti gagal deh Tonton video aku sampai selesai Jangan di skip ya Pertama, aku siapkan 500 gram daging ayam Lanjut, daging ayamnya mau aku potong-potong dulu Seperti ini Nah kurang lebih potongannya seperti ini ya Lanjut potong-potong sampai semuanya selesai Sampai jumpa di video selesai Aku potong-potong semua Aku sisihkan dulu Lanjut aku mau bikin bumbu tepung Aku masukkan 1 bungkus tepung sajiku serba guna Lalu tambahkan secukupnya air Nah aduk sampai rata ya teman-teman Nah kurang lebih adonan basahnya seperti ini Kekentalannya Selanjutnya aku siapkan juga tepung sajiku yang kering Daging ayam yang udah aku potong tadi Aku masukkan dulu ke dalam adonan basah Lalu masukkan ke tepung yang kering Baluri sampai semua tercampur rata ya Lalu masukkan ke tepung yang kering Kalau udah selesai semua Selanjutnya ayam tepungnya aku goreng dulu Selamat menikmati Jangan lupa sesekali dibalik Supaya matangnya merata ya teman-teman Nah kalau ayamnya udah berubah jadi kuning kecoklatan seperti ini Itu tandanya udah matang Angkat dan tiriskan Goreng ayam Sampai semuanya selesai ya Aku udah selesai goreng ayam tepungnya nih Aku sisikan dulu Selanjutnya aku siapkan bahan Untuk bahannya kalian bisa lihat di video ini Ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai hijau Kemudian ada bawang bombay Aku iris tipis semuanya Setelah itu Tumis bawang bombay, bawang putih, dan bawang merahnya terlebih dahulu Kalau bawangnya udah layu Jangan lupa masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya Jangan lupa tambahkan garam Gula pasir Penyedap rasa Aduk dulu sampai tercampur rata Lanjut tambahkan kecap manis Ada juga saus cabai Jangan lupa tambahkan saus tiram Lalu aduk sebentar Selanjutnya aku masukkan ayam tepungnya Lalu aduk Sampai semua tercampur rata Setelah udah tercampur rata Lalu tambahkan sedikit air Dan lada bubuk ya Oke teman-teman Jadi itu cara masak ayam tepung saus tiramnya Terima kasih buat yang udah nonton Semoga bermanfaat Dan aku doakan semoga kalian sehat selalu Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.